Komisi Pemilihan Umum telah menutup penyerahan syarat minimal dan persebaran dukungan untuk bakal calon perseorangan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulsel dan pemilihan wali kota dan bupati tahun 2024. Hanya enam pasangan calon yang mendaftar di lima daerah. Adapun untuk pemilihan gubernur Sulsel, tak ada calon yang berminat untuk menempuh jalur independen. Lima daerah yang memiliki kandidat di jalur perseorangan, yakni Kabupaten Selayar, Wajo, Jenek Ponto, Pindrang, dan Takalar. Namun hanya dua pasangan di dua daerah yang memenuhi syarat untuk tindak lanjut verifikasi, yaitu Kabupaten Selayar dan Pindrang. Bakal pasangan calon Abdul Rahman Masriat, Daeng Marowa, resmi maju lewat jalur independen atau perseorangan pada pemilihan kepala daerah Kepulauan Selayar 2024. Syarat disetar 4.782 KTP dukungan. Sedangkan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang, Haji Bustan, dan Untung Pawit Toy menyerahkan dokumen dukungan pencalonan perseorangan untuk Pilkada Pinrang. Berkas dukungan berupa bukti KTP sebanyak 12.398 lembar. Sementara itu, dua pasangan bakal calon yang mendaftar di jalur independen di Pilkada Wajo dipastikan gugur setelah tidak bisa menyerahkan dukungan bentuk fisik ke KPU Wajo. Kedua pasangan tersebut yakni Andi Fadila Burhanuddin Andi Ayoga Gazali dan Andi Muhammad Yusuf Herni Jalil. Pasangan ini tak mampu memperlihatkan dokumen fisik yang telah ditentukan oleh KPU sebanyak 24.912 KTP. Gagalnya dua pasangan ini dipastikan tak ada pasangan independen yang akan maju di Pilkada Wajo. Ada pun untuk jalur partai politik, pendaftaran dimulai pada bulan Agustus mendatang. Menurut pengamat politik, para calon atau figur yang maju jalur non-partai harus bekerja lebih ekstra agar bisa bersaing dengan tim partai politik yang sudah terstruktur dan terbentuk sejak awal. Calon independen disebut masih memiliki beberapa tantangan lainnya, termasuk verifikasi apakah persyaratan yang diajukan sudah memenuhi syarat atau belum. Selain itu, tantangan lain calon independen dan timnya adalah harus mensosialisasikan dirinya kepada masyarakat dalam mengejar popularitas dan elektabilitas. Berbeda dengan calon yang diusung partai politik yang sejak awal sudah dibranding oleh partai pengusungnya.